Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan tangkap tangan terhadap seorang penyelenggara negara dan tiga pihak swasta pada Rabu malam kemarin atas dugaan suap dalam pengadaan barang. Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang dan kendaraan. Melalui juru bicara KPK, Febri Diansyah, penyidik telah menangkap tangan seorang penyelenggara negara dan pihak swasta di dua lokasi yang berbeda di Jakarta kemarin. Sejumlah uang dengan nilai yang signifikan serta satu unit kendaraan terudiamankan penyidik sebagai barang bukti. Gendati demikian, Febri belum merinci pihak yang ditangkap tangan oleh penyidik. Sementara KPK akan mengumumkan operasi tangkap tangan ini pada hari ini. Diketahui bahwa tiga orang dari pihak swasta diduga telah memberi suap kepada salah satu penyelenggara negara yang menurut kabar Bredar merupakan pejabat badan keamanan laut, bakamlah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.